Tetap seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi. Di antaranya, ikat kangkung, gerobur, jelas satu gelas air, sambil mendidih, saring minum. Setiap mau tidur, satu. Depresi yang melukai, sampai melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan. Dapur sehat ujian. Kesembuhan itu, bidnillah. Kata izin, Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan keseran ta'iba mubarakatuhi, kama yuhib, rabbuna wa yarduh. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikana. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da ma'abad. Ikhwati salam ma'azakumullah. Para pemahati roja dimanapun anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar anda di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Semoga harapan sehat selalu buat anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja Meracik Makanan Rezat Menjadi Sehat. Bersama narasumber kita, Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Qianji Afidullah wa ta'ala. Yang akan menemani kita semua di kesempatan ini hingga satu jam ke depannya. Nah, ikhwati salam ma'azakumullah. Alhamdulillah, Sinsi sudah bersama kita. Kita sahabat terlebih dahulu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengatasi batuk berdahak. Racikan, susu kedelai, kapulaga, cengkih, bahan-bahannya. Susu kedelai, satu gelas, kapulaga, tiga butir, cengkih, lima butir, madu secukupnya. Nah, berkaitan dengan batuk berdahak ini, Sinsi. Ini apa penyebabnya? Dan biasanya itu kan batuk berdahak itu ada yang kental. Kemudian ada warna yang berbeda. Itu apa? Indikasi menandakan apa itu, Sinsi? Ya, terima kasih. Tanyaan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i na ma'baad. Kau muslimin rahimahin wa rahmatullahi wabarakatuh. Para peminat roja dimana pun anda berada. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kerat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kunainya kepada kita. Memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan. sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT salam sata salam semoga selalu senantiasa Allah ucahakan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya tabiin, tabiin-tabiin dan pengikut-pengikut yang selalu senantiasa istiqamah adalah menampak kesunnahnya yang diumul kiamah dan ada pun kemudian daripada itu ini pasuk pembahasan yang rentetan yang kemarin ya dan pembahasan tentang batuk perdahak dimana secara musim itu sebenarnya kemarin musim di musim pertama itu angin keringnya itu lebih ke arah ketika dia menyerang paru kemudian menyemulkan batuk kemudian sekarang musim kering kedua ini tepat pada tanggal 9 musim kedua atau bulan kedua pada perhitungan musim ini dari menyerang paru kemudian batuk kemudian sesak itu ekspansinya ini terkurasnya energi vital sehingga tubuh lemah letih, lesuk kemudian terkadang naik ke jantung karena paru-paru itu tempatnya sama-sama di dada dengan jantung yang kemarin itu menyerang hati atau menyerang liver sekarang dari liver kemudian naik ke kepala mengganggu kesehatan kepala sehingga sakit kepala kemudian yang kemarin mengeringkan tulang kemudian sekarang sudah mulai membuat nyari tulang dan nyari sendi ini dari sisi cuaca atau dari sisi hawanya meskipun dari secara umum itu kering tapi secara harian sekarang itu boleh dikatakan ya hari-hari lembab maka ketika di tema yang kita bahas ini batuk kemudian berdahak yang dimaksud ya ini seluruh dahak entah itu dahak yang susah dikeluarkan atau jahak bercampur darah atau dahak bening nanti yang akan kita bahas jadi pada prinsipnya seringnya batuk itu dikarenakan cuaca dikarenakan sebab cuaca entah itu apa orang itu pertahanan tubuhnya lemah kemudian tidak tahan terhadap cuaca hari ini kemudian terserang batuk atau terhadap serang sesak ini dikarenakan cuaca walaupun ada juga kadang batuk dikarenakan makanan dikarenakan tidur terlalu malam pertahanan tubuh lemah tetapi cuaca sekarang pun mendukung ke arah ke arah situ ke arah batuk itu nanti kita secara klasik akan kita jelaskan keluhan batuk dan formula yang digunakan ini sesuai dengan tema cuaca hari ini yang kering maka kita menggunakan bahan dasar susu kedele susu kedele bagi yang belum tahu kenapa harus susu kedele sih kok kan dahak ya nah dahak ini sebenarnya makanan yang masuk ke dalam tubuh itu akan minimal akan menjadi 4 cairan darah ya cairan kuning cairan hitam sebagian disebut kelima melkoim kemudian yang terakhir itu balhom jadi dahak itu masuk kategori balhom nah masuknya susu kedele ini dimaksudkan adalah untuk menggantikan rutubah yang tertumpuk menjadi balhom sehingga tanpa adanya karena tanpa adanya rutubah tidak ada energi vital kekuatan tubuh itu untuk mendorong balhom itu untuk mendorong dakra itu tidak kuat susu kedele itu menjadi ban dasar rutubahnya bagi tubuh kemudian kapulaga kemudian cengkeh ini digunakan untuk menahan angin yang datang dari luar meskipun kalau dibilang ini kan musimnya musim kering ya tapi anginnya dingin kayak AC angin yang bertiup itu sudah mulai dingin bahkan biasalah Agustus itu biasanya begitu di kulit juga putih dan ini artinya formula ini kemudian nanti ditambah madu adalah untuk mengharmoniskan dan metodenya adalah direbus sampai mendidih bahan-bahan semuanya sampai mendidih saja tidak menjadi kadang-kadang kan satu gelas menjadi apa tidak menjadi sampai mendidih saja kita rebus terlebih dulu ya ini susu kerennya semua satu gelas lah sekitar sekitar satu gelas ya kita bikin oh sip ini kita Kapelaga Indonesia Indonesia kalau yang itu Arab ya Arab ya India tapi secara kasihat sama ya iya sebenarnya sebenarnya cuman kan lebih harum itu lebih harum dan lebih mahal lebih harum dan lebih mahal cuman kasian kalau yang gak punya kan ya kalau yang kita praktekan iyalah oke disini kan tapi kalau di yang di lain tempat kan siap kita cengkeh sekitar tiga butir ya tiga butir ini katanya kalau untuk memasak ini harus diaduk terus sambil mencuci ya sampai yang gak pecah kalau nanti pengen dikasih Kapelaga ini kalau yang punya kasih aja gak apa-apa Kapelaga Arab tapi kadang-kadang gak punya ruang kampung loh iya betul jadi yang mudah aja yang mudah aja pakai Kapelaga yang biasa saja jadi susu ini sebenarnya lembut ya empuk kayak daging jadi susu ini manis manisnya mencukup tapi lebih dominan rutubah tingkatan kelempapannya lebih tinggi daripada hangatnya daripada tingkatan energi vitalnya maka dia menggantikan rutubah yang hilang yang sudah berganti menjadi dahak ya pada kasus batuk kemudian cengkeh ini yang penting jangan disalahgunakan ya cengkeh ini jangan disalahgunakan jadi cengkeh ini juga efektif digunakan untuk mengatasi batuk termasuk batuk yang berdahak nah sebenarnya konsepnya ini kenapa dikasih suku kedila agar menguatkan sistem pencernaan perut besar dan perut kecil sehingga dahaknya itu diharapkan dibuang melalui buang air besar ya buka tapi kadang-kadang orang itu sudah terlanjur kalau yang namanya batuk itu paling paling puas itu kalau langsung dari mulut ya dari mulut padahal kalau dalam konsep klasik itu justru menguatnya energi vital itu kemampuan baru mendorong dahak ke bawah dibuang melalui buang air besar oke ya sudah cukup tapi kalau dia itu naik ke atas itu namanya energi vital berbalik jadi lampu parunya justru lemah dikatakan seperti itu ini mau langsung disaring langsung aja ada yang suka enggak disaring termasuk saya maksudnya kalau yang sukanya disaring saring aja aromatiknya sangat terasa susu kendele kapulaga dan cingkai dan ini sebenarnya untuk pilak juga bisa bukan cuma untuk batuk karena pilak juga ada lendir iya betul sebenarnya susunya itu nanti kalau dirumah bikin itu 3 per 4 gelas 3 per 4 gelas kapulaganya antara 5 sampai 7 kemudian cingkainya sekitar 3 gitu ya tapi kalau kurang pedas enggak maksudnya ini bukan dikejar pedasnya karena kalau terlalu pedas sekarang musim sudah kering kecuali nanti pada pas musim dingin bolehlah ditambahin jahe kemudian ada cengkai ada kapulaganya boleh ditambahin 7 sampai 9 kemudian boleh ditambah lada pula tapi karena ini sekarang ini kan musim-musim musim kering karena lebih baik cengkainya 3 kapulaganya antara 5 sampai 7 jadi tidak terlalu banyak karena dia juga dimanfaatkan hanya untuk keluar membantu energi vital kemudian meluruhkan dahak itu aja menguatkan paru menjaga angin yang karakter angin yang sekarang dingin itu tidak masuk itu aja jadi tidak terlalu dimanfaatkan yang yang baik tapi kan enaknya segernya iya itu kalau di musim dingin itu enaknya memang kalau pedas kita tidak tidak mengharapkan pedas yang teramat kita hanya agar pedas yang ada di cengkai dan kapulaga itu menjadi aromatik karena ketemu dengan lembabnya susu kedelai sehingga susu kedelainya itu menguatkan sistem cerna perut besar dan perut kecil kemudian justru kapulaga cengkainya menguatkan paru menekan tuh menekan dahak itu turun ke bawah kemudian melalui buang air besar ya kalau pakai air saja pas musim dingin iyalah boleh lah kalau mau dinaikkan kalau mau dinaikkan ke atas itu ya nggak usah pakai susu kedelai kalau susu kedelai lebih cenderung ke bawah tapi kalau orang itu saya lebih pingin ke atas itu biasanya kapulaganya ditambah kapulaganya ditambah tapi saya sebenarnya lebih suka yang kayak gini karena dia lebih buang air besarnya berlendir ya tapi batuknya batuk tapi lendirnya turun ke bawah dan itu tidak tidak menderita dan menyiksa batuk berdahak dalam pandangan klasik itu dikumpulkan menjadi beberapa sindrom beberapa pola yang pertama adalah batuk dikarenakan dominan angin dan dingin angin dan dingin dan ini bukan musim sekarang ya bukan musim sekarang ya ini gejala yang muncul adalah bernapas melalui hidung ya lendirnya bening keluar dari hidung meler ya ini biasanya pada musim-musim dingin setelah musim kering ini kemudian batuk batuk dengan suara berat dan tidak jelas dikarenakan ada batuknya berat karena ada ada dak di dadang terkadang karena musim-musim yang seperti musim-musim dingin atau musim seperti ini susah tidur karena panas ini itu paginya masuk angin jadi dihari ada tampan dihari tidak menyukai dingin suka pusing pada beberapa kasus kalau di musim dingin kalau di musim dingin ya dingin yang anginnya kencang terutama dingin pertama musim dingin pertama jadi berarti bulan keempat ya dingin pertama itu biasanya apa ya wajahnya apa lumpus paroh ya yang bisa membuka satunya bisa membuka matanya susah ditutup belpas apa ya ya belpas kemudian sakit kepala sakit kepala dengan pusing dan ini tadi angin dari hati yang kemarin kemudian sudah naik ke kepala serak saat mulai sakit kena dahak ya kehilangan suara beberapa kasus belakangan ini yang saat-saat ini mimisan terjadi mimisan dan biasanya mimisan itu dikarenakan namanya energi vital kalau bahasa saya itu pembuluh energi vital lemah kemudian terjadi mimisan kalau pembuluh darah lemah itu buang air besar berdarah gitu pada saat mimisan itu kan biasa orang panik duluan itu untuk menghentikannya kalau orang dulu kan sering pakai sirih lah langsung disumbat gitu ya disumbat atau pakai air kangkung air kangkung rebus kangkung minum kangkung kalau kalau yang biasa biasa menangan biasa santai kemudian nyeri yang berpindah di seluruh tubuh karena angin ya nyerinya berpindah-pindah hidung mampat kemudian muntah makanan bahan obat yang bagus bisa diminum pagi siang dan sore susu kedelai ya susu kedelai boleh juga dengan misalkan sorenya pakai teh daun min gitu ya kemudian atau soplada kemudian boleh juga dikasih adas gitu kan kemudian pada malam hari kalau dinginnya apa lebih bisa ditambah dengan jahe ya kemudian bunga lawang ya ini juga bagus ini kalau sindrom angin dan dingin ada pun kalau dikarenakan angin panas kalau sekarang anginnya kencang kemudian panas kering sekarang ya kalau angin panas maka gejala yang muncul adalah batuk dengan lendir batuk tapi karena panasnya berlebih seperti konsepnya lukum kalau darah itu haja bergejolak itu dia akan keluar sehingga batuknya kadang-kadang berlendir dan mengeluarkan darah ya kemudian pusing pusing demam pada pada anak-anak muncul demam atau campak jerman sakit kepala pusing mata tidak tahan dengan cahaya silau dan matanya bengkak tidak suka angin keluar lendir dari hidung bahkan mimisan ini panas juga mimisan mimisan panas kemudian nyeri di mata nyeri di tenggorokan matanya merah telinga berdenging kadang juga tuli tuli kemudian haus sakit gigi buang air kecilnya kuning lendir yang agak kuning dari hidung keluar ini juga masuk ini juga masih menggunakan ini bisa digunakan pagi dan sore siang tidak usah makanan yang bagus digunakan diantaranya adalah pisang 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 kepok pisang ambon kemudian kalau sayur kayak pare kemudian daun apa mengkudu daun papaya dan singkong jamur-jamur hitam garam bayam sayurnya stroberi buahnya ada beberapa kasus bisa digunakan rebung karena rebung itu meningkatkan panas kemudian juga timun karena dia panas kemudian juga kalau bit daunnya kemudian daun min kemudian bisa juga kalau dulu dulu kita sering menggunakan krokot kalau untuk kondisi kondisi yang batuk panas itu menurunkan meredakan batuk dan menurunkan panas kemudian seledri kemudian kelapa kelapa kemudian dan daun bawang ini kalau batuk panas nah sekarang yang sesuai musim sekarang ini batuk kering panas batuk kering panas sekarang kan kering gejala yang muncul adalah batuk dengan disertai sembelit sembelit susah buah air besar dan dahaknya itu ada kesannya sedikit karena sudah dikeluarkan berarti dikeluarkan pada beberapa kasus ini pada waktu itu ada kasusnya ini batuk kering panas dan beliunya ini diabetes disertai diabetes diabetes ada komplikasi ada komplikasi kemudian hidung tenggorokan kering kemudian haus maka yang digunakan kalau ini kan tadi enggak bagus ya untuk diabetes aja masih cocok jadi asparagu susu kedilai tadi ini bisa digunakan pagi dan sore kemudian sarang burung walet kemudian telur ayam kampung kemudian madu madu kemudian gula gandum kemudian susu sapi kemudian buah pir tapi dikukus dulu buah pir kemudian minyak wijen dibarengkan dengan teh kemudian kacang kedele kacang kedele buat bukin tempe kemudian pisang kemudian pare kemudian daun mengkudu kemudian daun papaya kemudian jamur hitam garam, bayam strawberry sama tadi rebung, mentimun kemudian kacang hijau kacang hijau krokotnya masih juga masuk ini kalau dikarenakan panas kering kemudian yang berikutnya adalah batuk berdahak yang disebabkan karena timbunan lempap timbunan lempap atau timbunan dahak gejala yang muncullah batuk yang tidak terhenti batuknya terus berhenti dan gak bisa ditahan dan dia bisa berhenti kalau ludahnya dikeluarkan begitu daknya udah keluar berhenti berhenti selama berhenti grok tapi begini ya kan grok adanya ludah di dalam jumlahnya banyak dan dapat dikeluarkan tapi mudah keluar lagi tapi mudah dikeluarkannya tapi kan lama-kelamaan sakit terkadang ada disertai ludah yang putih dan encer kemudian disertai dengan pusing agak meriang batuk terus-menerus ini juga kasus ini juga beberapa kali saya amati menyerang ibu hamil ibu hamil biasanya kalau menyerang ibu hamil ini batuk seperti itu menyebabkan gerak janinnya berlebih jadinya iya betul ibunya gini terus ya kontraksi jadi lebih jadi anaknya itu gerak janinnya itu berlebih itu biasanya disertai dengan sakit kepala kemudian cekukan dari dada apa nih terengah-engah ya kemudian pusing berkepanjangan kemudian maunya tidur maunya meringkuk ya bukan-bukan tidur jadi dia gak bisa tidur justru gak bisa tidur tapi dia maunya baringan maunya baringan kemudian terkadang muntah ludahnya putih dan encer tapi dapat dikeluarkan dengan mudah muntahnya mudah batuknya keluar iya mudah cuman tersiksa juga maunya tidur jadi biasanya kalau dulu saya melihat orang seperti itu kalau di kampung itu dia pakai apa itu besek besek dikasih ambu dapur dikasih abu skak dapur yang skam itu dia biasanya dia habis tidur ludahnya disitu saya sering mengalami merawat orang yang orang lain kayak gitu saya ngurusin orang itu dari kecil orang yang bantu kayak gitu jadi biasanya kalau semalam tuh itu kan ininya udah mungkin basah jadi udah bisa keras itu ya kemudian tinggal dibuang besoknya ganti lagi itu kalau enggak biasanya kita pakai pasir ada daerah kami pasir laut pasir laut kalau enggak ada apa abu dapur abu dapur pasir laut pasir laut juga sama begitu ditaruh mungkin itu untuk menjaga bau iya kan kemana-mana kan nyengat gitu ya iya enggak kemana-mana jadi kan disitu juga betul dapurnya juga kesitu itu soalnya kalau sekarang keramik kemana-mana besok paginya udah banjir itu enggak bagus makanya dulu kalau sekarang kan kita cari apa abu dapur kan gampang ya di pasar ya gampang taruh kasih plastik ininya itu kan plastik kemudian dikasih apalah besok atau apalah wadah apalah baskom gede juga enggak apa-apa dan taruh kemudian dibuat ngeludah karena itu dulu saya ngurusin kayak gitu dari kecil dari SD kelas berapa jadi udah hafal kayak gini tuh khatam saya hafal banget yang ngurusin orang-orang kayak gini jadi dari kecil kemudian apa biasanya yang dikeluarkan itu dia ludahnya keluar muda kemudian sakit kepala cegukan dan makanan-makanan yang bagus adalah biasanya kacang merah kacang merah kemudian barley barley kan gurame kan gurame biasa tapi dulu biasanya kalau di tempat saya itu biasanya pakainya ikan kuro namanya kuro itu kayak bandung bandeng laut bandeng laut biasanya begitu karena di saya selama di kampung itu belum pernah makan gurame karena pinggir pantai saya gak pernah makan gurame kemudian mentimun mentimun kemudian kacang hijau aja hujung direbus minum airnya kemudian rumput laut juga bagus ya kemudian belimbing belimbingnya belimbing star belimbing manis ya rebung juga bagus kemudian jagung 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 rebus kemudian kurma juga bagus jahe segar kemudian lada hitam lada putih digunakan untuk sop kemudian juga sparagus dan buah pir tapi dikukus terlebih dahulu ini digunakan untuk mengatasi sindrom banyaknya ludah atau timbunan ludah dan ini digunakan nombak nanti pagi dan sore siang tidak usah kemudian yang berikutnya masih 3 menit lagi 3 menit 1 lagi kemudian yang kelima yang terakhir aja itu saya pilih yang mana ini dikarenakan panas berlebih panas berlebih batuk kemudian dahaknya susah keluar dikarenakan panas berlebih gejala yang muncul pusing yang akut pusing akut kemudian lambungnya nyeri dan itu biasa tuh batuk itu perutnya nyeri lama-kelamaan sih kalau pertama-pertama batuk dengan ada sesuatu yang naik ke tenggorokan dimana dahak kadang-kadang sampai sampai sini kemudian sampai serak karena tenggorokannya rangkat kemudian rasanya tertekan orang kayak gini kadang-kadang aduh sampai besok apa-apa enggak tenggorokan juga enggak nyaman darahnya udah banyak kemudian pusing udah marah karena wah sensitif ini ada kasus gitu juga soalnya sakit kepala pada dua sisi ini apa ini pelipis pelipis kemudian di tengah mata sakit kepalanya parah terkadang pada beberapa beberapa kasus mungkin karena sibuk batuk ya seringnya jadi pelupa jadinya jadi enggak tahu pelupa apa bodoh amat keluarganya ngomongnya sekarang jadi hilang ingatan enggak lah pelupa bukan hilang jadi untuk saat ini jadi dia ah enggak tahulah kayak itu jadi ya orang dia ngurusin batuknya juga sengsara suruh ngurusin yang lain kemudian kadang mimisan mata merah urinya agak kuning agak kemerahan telinganya berdenging menderita sekali tidak bisa tidur tapi banyak merengkuk selain obatnya susu kedelai kepulaga dan cengkeh maka makanan obatnya dalam bayam bayam sayur bayam bening sayur yang bening dikasih temu kunci atau kasih kencur kalau orang cilacap pakai kencur kalau orang sini biasanya pakai temu kunci kemudian jemur hitam boleh kemudian pakai asparagus sayur asparagus boleh telur ayam untuk meningkat stamina di pagi hari kemudian jamur putih di oseng atau di sop kemudian juga madu dan royal jelly ini yang kelima demikian mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan dan selanjutnya untuk si tanya jawab saya sarankan boleh antar baik jazak lakiran saya atas penjelasan materi bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mengatasi batuk berdaha namun silakan walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa dimana itu mariam di bendahara gelir sumatera rio dimana ibu jambi provisi jambi sumatera ibu 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 mohon maaf sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya terlebih dahulu volume kalau sudah silakan ibu langsung kepertanyaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh samcay waalaikumsalam wabarakatuh samcay biji biji bertanya beli gol berminya itu apakah artinya utam aduh iya mohon maaf ini pertanyaannya belum bisa kita tangkap dengan jelas mungkin ibu bisa menghubungi kembali di lentelfon 021-8236-543 baik khawatir selamat masih kami buka kesempatan bagi anda yang berkonsultasi secara langsung di lentelfon 021-8236-543 silahkan ya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa dimana saya dengan ibu yuyun di Sulawesi Tenggara ibu yuyun di Sulawesi Tenggara silahkan ibu langsung ke pertanyaannya pertanyaannya apa obatnya kalau saya merasa kalau makan sesuatu DAD saya itu berdarah jadi polusinya bagaimana baik hanya itu saja mohon apa informasinya untuk pengobatan saya mohon ditunggu ibu jawaban dari sini walaikum warahmatullahi walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh silahkan secara umum ketika darah keluar dari pembuluhnya kalau di dalam TCM itu disebutnya kelemahan limpa yang tidak bisa mengendalikan darah karena sirkulasi cairan itu dikendalikan oleh perut kecil kalau dia tidak bisa mengendalikan maka keluar dari pembuluhnya secara umum dari TCM tapi dari sisi penjelasan penulis-penulis yang judul bukunya dijudul Tibu Nabawi jadi kalau orang yang tidak oh tidak ada Tibu Nabawi tidak saya ngomongnya yang bukunya judulnya Tibu Nabawi bukan bukan para ahli Tibu Nabawi tapi yang di buku-buku yang judulnya Tibu Nabawi itu biasanya disebutkan karena darah hajjah darah bergejolak makanya itu masuk kategori istifrok ya kan Adam idah hajjah keluarkan darah apabila dia bergejolak masuk istifrok diantaranya adalah bekam dikarenakan panas berlebih saya pernah dulu pernah belajar jadi di salah satu kitab klasik Tiongkok Tiongkok namanya Huang Tinecing disana itu disebutkan kalau terjadi terdainya pendarahan yang di bawah itu disebabkan karena lemahnya pembuluh darah tapi kalau pendarahan ke atas yang saya katakan tadi kayak mimisan itu lemahnya pembuluh energi vital walau jadi sebenarnya kalau digabungkan jadi satu itu itu jadi lebih kuat maksudnya kenapa pembuluh darah itu melemah dikarenakan limpahnya lemah limpahnya lemah dikarenakan hajjahnya darahnya bergejolak jadi saling saling melengkapi jadi gak bisa kita kemudian ambil satu saja butuh keterangan dan keterangannya tetap saja ngambil dari ini dan ngambil dari yang itu dari kelemahan limpa kenapa terjadi kelemahan bisa jadi panas bisa jadi panasnya itu dari jantung bisa jadi panasnya dari angin tapi kalau mendadak kalau baru-baru kok tiba-tiba itu berarti bisa jadi dari cuaca dari awal udara kalau tapi kalau itu terus-menerus itu bisa jadi dari kolbu dari jantung panas yang berlebih itu turun ke perut kemudian sampai melemahkan tihal perut kecil dia gak bisa mengontrol pembuluh darah darahnya saja tidak bisa mengontrol karena panas dari jantung berlebih BAB-nya masih berdarah beberapa herbal yang efektif digunakan diantaranya ibu bisa menggunakan air rebusan kangkung kangkung satu ikat saya rasa Sulawesi juga ada kangkung ada umum kangkung satu ikat kemudian direbus pakai satu gelas air sampai mendidih kecilkan apinya biarkan sekitar 10 menit setelah 10 menit angkat kemudian diminum lakukan pagi dan sore pada kasus yang berat bisa dilakukan pagi, siang, dan sore atau setiap buang air besar minum minimal paling gak setengah gelas kalau buang air besarnya terus menerus terus menerus kemudian penting juga untuk tidur jangan terlalu malam agar kecuali bisa mengendalikan kondisi jantungnya kondisi kolbuknya demikian ibu nah ini sebenarnya saya agak tanya-tanya kalau dari Sulawesi itu gampang banget masuk ya seringnya loh dari Sulawesi gampang banget masuk gak tau bagaimana itu mungkin channel apa tower Sulawesi itu lebih tinggi dari yang lain atau bagaimana tapi yang jelas gampang banget ya barakat walaikum mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemerintah yang lainnya selanjutnya jazakulah kerasi saya jawabannya yang disampaikan semoga bermanfaat untuk penanya ibu Yuyun yang berada di Sulawesi masih kami buka kesempatan silahkan bagi anda yang ingin berkonsultasi di lantelfon 0211 82365436 silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa dimana dari siapa Ayakumbu Sumatera iya Ayakumbu Sumatera dengan siapa Pak sekarang berumur 20 juta berumur Pak dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada feedback atau pantulan suara ya kalau sudah silahkan dengan bapak siapa dimana ini tadi Pak siapa anak abu Musa dari Payakumbu abu Musa dari Payakumbu terus silahkan abu Musa sekarang anak berumur 27 tahun 27 tahun beberapa hari yang lalu saya ucap darah di rumah sakit terus dokter menjak masa saya hipertroid terus saya ingin memakan obat di rumah sakit jensei karena biasanya memiliki efek samping apa saja obat atau ramuan yang harus saya konsumsi ya cukup kemudian apa saja yang boleh dan tidak boleh saya selesai dan natif itu apa saja yang sebaiknya saya lepaskan dan yang saya hindari cukup baik mohon ditunggu pak jawaban dari jensei kandung saya juga materi hipertroid apakah ini penyakit keturunan jensei dan biasanya rata-rata berapa lama kasihan hipertroid harus menjelangi pengobatan sampai sembuh total cukup baik ya ditunggu jawaban dari jensei sebenarnya yang dilakukan sudah tepat ketika ada geluhan kemudian datang ke dokter saya ingin memberikan penegasan bahasanya sesuai dengan secara makna secara makna umum dalam PP103 peraturan pemerintah PP103 bulan Desember tahun 2014 sebenarnya yang namanya pengobat itu dokter selain dokter maka tidak disebut pengobat maka terjadi perselisihan pada waktu itu herbalis dan lain sebagainya selain dokter itu mau dikasih nama apa sempat juga dikasih nama waktu itu penyehat penyehat jadi dulu kan ada itu STPT adanya kebenaran ke 1076 tahun 2003 yang ditandatangkan oleh Pak Ahmad Suyudi menterinya pada saat itu kemudian dengan adanya kemen ke 1076 itu kan keluar tuh STPT surat terdaftar pengobat tradisional kecuali aku pungtur SIPT surat izin pengobat tradisional ya dan pada saat itu berarti masih pengobat dia STPT surat terdaftar pengobat nah munculnya PP itu lebih bagus dan lebih dirapikan lagi sama pemerintah kita ya ini dibagi-bagi jadi pengobat itu dokter selain itu kemudian dijadikan nama penyehat sementara jadi perdebatan semua dijadikan nama apa mau pakai nama apa ada yang ada kasih nama buang pinter lucu juga bahasanya Jawa padahal untuk nasional kan gak bisa ya ada yang nama dukun dukun kan dulu Sumatera ya nama bekainya di daerah Sumatera jadi apa ya dukun takambang atau apa kan dulu Sumatera kan banyak nama-nama dukun tapi maksudnya bukan itu kayak disini paraci gitu ya yang ngurus anak kecil bayi juga begitu bukan dukun paranormal gitu ya terjadi perdebatan akhirnya sampai vakumnya itu dikasih nama penyehat nah karena penyehat jadi agak lucu jadi cerita kalau begitu terus tempat prakteknya kan gak boleh pakai nama klinik karena klinik itu kan buat pengobatan dan kedokteran kalau karena penyehat berarti tempat tempat untuk ngobatinya berarti rumah sehat tadi gitu di rumah sehat ini saya lagi gak ngomong yang lagi viral dulu jadi ini saya bicara dulu jadi para pengobat itu para orang-orang tradisional itu mengajukan karena kami penyehat nama kliniknya bukan klinik dong gak boleh nama klinik klinik kan berarti dokter makanya jadinya penyehat tempat prakteknya namanya rumah rumah sehat gitu jadinya nah ini gak disetujui juga masih belum disetujui kalau saya boleh usul sih pengobatan minum jamu itu budaya gak usah dimasukkan ke gak usah dimasukkan ke kementerian kesehatan dimasukkan ke budaya dan pariwisata saja kan ini budaya minum jamu waktu itu saya teringat terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kala tahun 2005 waktu masih menjabat jadi wakil presiden minum jamu bersama wakil presiden mengikuti menapak tradisi budaya warisan nenek moyang nah benar-benar budaya dan saya juga membaca tesis yang dari salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia perguruan tinggi negeri tesis tentang masuk angin kemudian jamu itu merupakan budaya nah yang dilakukan ini ada kaitannya sama yang tadi saya sampaikan itu panjang karena biar paham dan ada kaitannya kalau kemudian periksa ke dokter pas kan karena dokter itu pengobat tadi sesuai dengan peraturan pemerintah kemudian dan sebenarnya gak aneh juga ketika pengobat ada dua pengobat negeri ini ada dua kan aneh nih harusnya satu matahari itu cuma satu gak boleh ada dua satunya harus rembulan atau bintang atau apalah ya sudah maka pengobat itu dokter sepakat deal nah ketika dia periksa di dokter kemudian tadi kan mau berobat lanjutkan harusnya saya gak mau minum obat dokter ini kan namanya berobat namanya berobat itu ya ke dokter minum obat dokter jadi kalau ke pengobat tradisi nanti namanya cuman menapaki budaya kesehatan karena ini sesuai dengan PPA 103 itu penyihat yang mengupayakan kesehatan masyarakat jadi tindakannya adalah preventif dan rehabilitatif kalau orang itu sudah diprisah dokter kan tindakannya kuratif pengobatan kalau tindakan pengobatan bukan di tangannya orang-orang tradisional atau klasik kayak saya gitu tetapi tindakan kuratif atau pengobatan itu di dokter ya ada pun kecuali pencegahan supaya tidak hiperteroid itu kan atau perawatan setelah sudah ke dokter ada program di dokter kan setelah selesai program dokter kemudian kalau di PP103 itu berarti boleh rehabilitasi dikuratif sudah tidak tapi rehabilitatif sudah boleh tindakan perawatan jadi kalau tadi pertanyaan yang ditanyakan itu sebenarnya layak yang seharusnya ditanyakan dokter sama bukan ke saya karena orang gak beriksa gimana ditanya betul iya kan kemudian kayak saya apakah keturunan nah tanya yang beriksa karena yang beriksa itu lebih faham tentunya pastinya begitu saya gak tahu gak beriksa kemudian itu berapa lama apa saja makanan yang bagus apa saja mekanan yang tidak bagus kemudian obat apa yang dikonsumsi obat apa yang digonci obat kan iya betul maka yang paling tepat adalah dilanjutkan ke dokter tentunya ini sesuai dengan pembagian yang sudah sudah pas di negeri kita ini dan saya bersyukur sekali dengan pembagian yang bagus ini jadi kalau seorang itu melakukan pengobatan kemudian mendatangi seorang dokter periksa itu seharusnya jangan mundur tapi saya gak mau mengonsumsi obat dokter karena ada efek sampingnya jangan disangka semua itu ya ada efek sampingnya semua ada efek sampingnya orang minum madu aja kalau satu gelas aja bisa muntah kok betul iya kan orang makan korma yang gak biasa itu sakit gigi apa itu bukan efek samping namanya bahkan bisa sembelit itu yang ngomong bulkoin bukan saya bulkoin di dalam bukunya tibu nabawi itu menyebutkan bagi orang yang tidak terbiasa makan korma kebanyakan bisa sembelit bisa panas dalam bisa sehariawan itu bisa sakit gigi itu sakit gusi kan berarti ada ya iya ada ada efek sampingnya efek kan jadi jangan dikira oh kalau harbal kan gak ada gak ada kalau kelihatannya kok dokter jadi jelek banget ya efek samping ya kalau memang apa yang dia lakukan itu keliru gak mungkin bisa bertahan sampai hari ini dari zaman dulu sampai hari ini ternyata semua dunia mengakui dan baik-baik saja jadi satu yang saya pesan adalah hilangkan perasaan khawatir dan cemas karena perasaan khawatir dan cemas itu akan menimbulkan beberapa sakwa sangka perubah sangka yang bermacam-macam nanti begini nanti begini belum dilakukan kok belum terjadi sesuatu makanya ada tindakan rehabilitatif tindakan perawatan kalau seandainya ada dampak wajar lah orang kemo juga punya dampak semuanya punya dampak nah itu kemudian nanti dianjurkan makan apa makan apa di kedokteran rumah sakit ada pakar gisi juga kan makanya makan ini makan ini itu maksudnya begitu jadi kemudian segala kejelekan kemudian ditempakan ke dokter segala kebaikan ditempakan ke herbal itu juga gak saya yang membidangi tanaman juga ya kurang setuju juga karena ada juga herbal yang digunakan sebagai racun ya kan toh tembako juga diharamkan toh ganja juga iya kan mengelanggar emang ganja dari obat kimia ganja itu dari tanaman juga iya kan kemudian tembako yang diharamkan juga dari tanaman juga kan jadi bukan gak selalu yang berbahan dasar kimia itu yang menjadi sasaran syariat gitu kan ya semuanya sama lah pada perincimen sama oh binatang juga yang natural alami itu jadi yang haram ya gak semuanya halal ya itu yang perlu dijaga adalah kekhawatiran berobat dengan baik khair insyaallah selama anda berobat dengan tepat ya ke orang yang ahli pilih tempat yang ahli kira-kira dokternya asli yaudah khair insyaallah lebih bagus saya cuma doakan jangan cemas dan jangan khawatir mudah-mudahan lo angkat penyakitnya dan bermanfaat juga nasihat ini bagi yang lainnya selanjutnya semoga bermanfaat untuk penanya Abu Musa yang berada di Payakumbu Sumatera Barat namikmatis silahkan di lantai 021-8236-543 bagi anda yang ingin berkonsultasi halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan bapak siapa dimana abu ilman dari bangka ya abu ilman di bangka ya silahkan pak ya assalamualaikum waalaikumsalam gini jinsa ya kadang-kadang malam itu saya tuh kencing sering bisa 5-6 kali bisa lebih dan mata ini kabur sejak beberapa tahun bulan ini jadi kira-kira apalah itu jinsa mohon umur berapa pak umur 60 tahun 60 tahun cukup 60 cukup 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 gitu aja baik baik mohon ditunggu jawaban dari sisi pak bangka ya bangka bapak bisa cari pete jawa pete jawa pete cina yang kemelandingan kalau orang dia bilang lam toro lam toro itu pete apa itu yang kecil-kecil pak pete yang ada di jalan-jalan tuh apa ya lam toro lah lam toro pete jawa pete jawa pete cina kalau pete jawa yang kemelandingan yang lebih kecil lagi tapi bukan pete yang itu ya yang biasanya nasi goreng pete bukan bukan yang itu yang kecil-kecil yang kecil kemudian dijemur kering kemudian dijemur kering kemudian dijemur kering kemudian di sangrai kayak kopi kemudian ditumbuk gunakan sebagai pengganti kopi seduh setengah sendok teh kemudian diminum gangguan apa tadi yang bapak sampaikan itu itu terkadang turun ke bawah dan kebalan terkadang naik ke atas kemudian terganggu pandangan matanya dan terkadang turun ke bawah yang nanti bapak tau sendiri turun ke bawah maksudnya apa tapi kalau yang ke atas itu ke mata dan bapak bisa mengkonsumsi itu gunakan sebagai pengganti kopi sekitar setengah sampai satu sendok teh ya boleh dicampur kopi juga boleh tapi asal jangan dicampur gula pasir ya kalau mau pakai mandu boleh ya lakukan setiap pagi hari pagi hari kalau atau sore kalaupun sore melakukan berarti habis asar saja jangan kemudian mau tidur ya demikian mudah-mudahan lelanggar penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan miris yang lainnya selanjutnya baik terima kasih syukuran sisanya atas jawaban yang disampaikan semoga bermanfaat untuk penanya Abu Ilman yang berada di Bangka masih kami buka kesempatan bagi anda yang ingin berkonsultasi di lantar phone 021-823-6543 halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa di mana dengan umu abdu rahman di pekan baru silahkan umu assalamualaikum waalaikumsalam izin bertanya bagaimana obat herbal apa untuk batuk anak usia di atas 2 tahun dan di atas 7 tahun kalau misalnya menggunakan bunyit gencur ataupun temelawa apa bisa batuknya berdahak atau kering bu batuk berdahak bagaimana takarannya kalau sama kalau misalnya itu probiotik ada kandungan gencurnya apa probiotik tersebut sesuai dengan kaedah pengobatan klasik itu aja jasa koloher kinsih ya wahi wa barokal mohon ditunggu jawaban kinsih ibu silahkan saya tidak menjawab yang bukan bagian saya yang saya menjawab itu yang bagian saya jadi batuk pada anak usia 0 sampai 2 tahun ibu bisa menggunakan air jeruk nipis 1 sendok makan kemudian ditambah dengan madu 3 sendok makan kemudian air 5 sendok makan semua dikabung jadi 1 dikukus 15 menit kemudian diminumkan bisa 3 sampai 4 kali sehari sekali minum itu 1 sendok makan kalau sudah mendekati 2 tahun ya kalau di bawah 1 ton di bawah ya balik sekitar 1 sendok teh atau atau sebisanya dia terkadang malah diminumkan di puting dot ini efektif untuk menguatkan energi vital paru dan meluruhkan dahak sehingga biasanya ketika anak kecil itu dahaknya plak karena dia kan terseksa sekali ada pun pada usia-usia sampai 5 tahun 7 tahun yang gigi permanen belum mulai tumbuh itu bisa menggunakan wortel diparut ambil airnya 1 sendok makan kemudian ditambah dengan madu 1 sendok makan kemudian ditambah dengan air jeruk nipis 1 sendok teh kemudian ditambah dengan air sekitar 9-10 sendok makan kemudian dikukus bareng kemudian diminumkan bagi 2 minumkan pagi dan sore ya demikian mudah-mudahan luangkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya baik jazakal akhirat saya atas jawabannya semoga bermanfaat untuk menanya Ummu Abdurrahman yang berada di Pekanbaru Riau kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Rinda di Batam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam keluhan saya sering mengalami sesak seperti mau sendawa yang susah untuk keluar terutama saat makan terasa penuh dan tertekan sehingga makan keluar sendiri dengan liur berbusa dan putih menyebabkan susah menarik nafas BAB 2-3 hari sekali umur 34 tahun mohon solusinya sudah dingin yang berwarna putih ibu bisa menggunakan kalau kunyit pakai kunyit rimpang atau kuncur seujung jari kemudian dikunyah kemudian minum pakai air hangat lakukan bangun tidur mau tidur kalau kunyit maka satu ibu jari rimpangnya diparut kemudian sedup pakai air sekitar setengah gelas kasih garam sedikit kemudian minum pagi dan sore atau bangun tidur mau tidur mendandang langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan minum selanjutnya baik syukur saya tes jawabannya pertanyaan berikutnya dari umur abdillah di purwakarta salamualaikum sisi usia saya 27 tahun sedang menyusui akhir-akhir ini saya sering nyeri di ulu hati tenggorokan seperti ada dahak tapi sulit keluar dada serasa sesak dan perut terasa penuh dan kembung mohon solusinya saya musim kering ya jadi dahaknya itu memang menumpuk susah keluar dan pada anak terkadang asi juga bisa menjadi dahak kalau kelebihan ibu bisa menggunakan satu ibu jari temulawak kemudian diparut seduk pakai air setengah gelas ini juga bagus buat asi bagus juga buat asi memperbanyak asi atau memperbanyak kualitas asi dan pedasnya temulawak itu juga membebaskan menguatkan energi vital sehingga menurunkan dahak melalui buang air besar ataupun selagi energi vital parut belum pulih bisa melalui atas satu ibu jari diparut kemudian direbus diseduh pakai air setengah gelas kalau mau direbus diiris aja kemudian direbus pakai air satu gelas kemudian sampai mendidih kalau direbus ya sampai mendidih kecilkan apinya biarkan 10 menit 3 per 4 gelas rebus satu ibu jari setelah mendidih kecilkan apinya biarkan 10 menit tapi diiris aja kemudian disaring kemudian dibagi dua diminum pagi dan sore atau bisa juga diseduh ambil praktisnya diparut seduh aduk saring pakai air panas kemudian disaring setelah hangat kemudian diminum sekali minum setengah gelas langsung pagi langsung sore jadi sekali bikin jadi tapi kalau yang mau ngerbus itu berarti diiris demikian undang-undang langsung penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar di Indonesia yang lainnya selanjutnya baik jazakal akhiran seseh terjawabannya semoga bermanfaat untuk penanya pertanyaan berikut dari umu fira di Kalimantan Timur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh seseorang saya flu berdahal tapi tidak batuk badan terasa tidak nyaman mulut pahit bagaimana mengatasinya seseh dan ini ada sakit kepala juga syukran beriangat kalau disini dulu anak-anak kecil itu seringnya pakai bangleh tapi kalau di daerah yang lain kita tidak tahu bangleh itu mereka tahu apa tidak saya memberikan dua resep yang terserah yang mana yang bisa didapat yang pertama ibu bisa mencari asam jawa dua dua asam jawa sebesar telung buru buyuh masing-masing dua kemudian ditambah gula aran secukupnya ya rebus pakai satu gelas air yang itu yang bisa sekitar pokoknya tiga peran empat gelas dua dua gelas ya tapi masing-masing tiga per empat kemudian direbus sampai berdidih minum selagi panas lebih hangat-hangat kuku ya itu diminum ini yang pertama yang kedua untuk rebus serai ya serai serai direbus satu batang dua batang pakai satu gayung kemudian setelah mendidih angkat kemudian taruh di baskom tutup pakai handuk kemudian dihirup uapnya dihirup ya itu juga efektif dilakukan di pagi hari kalau sore harinya serai berarti diminum kalau sore harinya serai berarti diminum atau resep yang tadi saya sebutkan tapi kalau paginya itu serai itu kemudian dihirup demikian mudah-mudahan uang angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan berisi yang lainnya selanjutnya baik jasa kelahiran sincitas jawabannya semoga bermanfaat untuk penanya pertanyaan berikutnya dari Umu Kaliza di Denpasar Bali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sincitas Assalamualaikum Assalamualaikum Punggung saya di arah ke pundak rasa linu nyeri sampai ke pinggul bagian kanan ini apa obat herbal sincitas syukran oh punggung sini punggung ya bahu bahu ibu bisa menggunakan temelawak dua ibu jari temelawak dua ibu jari direbus dengan satu gelas air penuh sambil mendidih kecilkan apinya biarkan sepuluh menit kemudian saring bagi dua boleh tambah madu minum selagi hangat tapi masing-masing boleh tambah madu kemudian minum pagi dan sore bangun tidur kemudian mau tidur dalam keadaan hangat minumnya mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan berisi yang lainnya selainnya baik baik syukur saya atas jawabannya semoga bermanfaat untuk penanya pertanyaan berikutnya dari umu Aisyah di Lampung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya punya keluhan tensi tinggi sekarang sudah normal tapi badan terasa lemah setiap bangun tidur terasa pusing dan mual naik ke kepala pusing juga dan bagian leher hingga ke mata terasa pusing dan berat badan seperti melayang apabila berjalan terkadang badan dan kaki terasa dingin gerges ini bagaimana solusinya sebenarnya tadi saya sebutkan bahwasannya kita masuk pada musim kering kedua musim kedua musim kedua itu masih musim kering karena musim kering itu ada tiga tahapan kering pertama kering kedua dan kering ketiga dan sekarang masuk musim kering masuk musim kedua dan musim kedua itu masuk-masuk kategori kering dan bahkan kering yang asli dan kita masih baru masuk pada tanggal sembilan jadi masih di kalender saya sampai tanggal 23 musim kering musim kedua ini sampai tanggal 23 ini kering kering kedua musim kedua di kering yang kedua karena musim kedua ini diibaratkan tanah saja retak boleh dibilang ini musim kemarau yang hawanya itu panas sehingga ya mau gak mau manusia itu terserang cuaca ini dimana manusia itu sebenarnya mulai resah karena alamnya kering dan panas panas kan bisa begitu ya susah tidur ya kalau dingin malah berselimut tidur lelah begitu panas oh berlengsatan coba aja AC listrik mati gak ada AC udah buka baju jadi gak bisa tidur ya dan dulu jaman-jaman seperti ini tuh saya bisa mandi malam itu bisa 2-3 kali jam 12 jam 11 bangun nyiram badan mulut tidur lagi bangun tidur jam 2 udah kering lagi nyiram lagi masih remajanya begitu tuh gak apa-apa masuk masuk iya gak gak apa-apa udah biasa waktu masih belajar ini belajarnya begitu jadi jam 12 bangun lagi tuh wah udah kering tuh nyiram lagi itu musim-musim seperti ini bisa 4 kali kadang-kadang abis nyiram baru bisa enak tidur ya karena seperti itu panas itu biasanya orang susah tidur ketimbang mendingan AC-nya ini dingin banget ya tapi selimutnya yang tebel akhirnya dia tidur-tidur juga tapi kalau panas itu walaupun udah buka baju pakai celana kolor doang pun ya tetap nyampungnya banyak ya kan itu seperti itu kalau kalau sekarang kan asal-asal walaupun kalau saya tidurnya gak ber AC kalau saya tidurnya gak ber AC saya tidur di ruangan ter terbuka gak ber AC jadi ya seger-seger saja kalau saya mah jadi karena udah biasa seperti itu biasanya orang begitu ketika panas musim seperti ini maka resah kekeringan karena bumi panas dan kalau kemarin itu menyerang paru dan belum ditangani akibatnya adalah lemah-lelis lesu ketika masuk musim kedua gitu ketika musim ke-1 masuk musim pertama kemudian terserang paru karena batuk lah pilek lah atau terserang paru masuk angin dia tidak nyadar kemudian tidak diberikan pengobatan kemudian tidak keluar angin dan penyakitnya maka di musim kedua tubuhnya lemah lesu seperti yang tadi diceritakan kemudian yang angin yang menyerang hati menghambat presiden peredaran darah itu di musim pertama begitu musim keduanya dia naik ke kepala itu demikian maka pengobatan yang bagus digunakan ini tadi yang kita bahas susu kedele kemudian kapolaga dan cengkeh ini yang sedang kita gunakan kalau mau ditambah jahe setara mau ditambah serai itu juga efektif demikian mudah-mudahan lo angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan beri saya ingin selanjutnya baik jazak lahiran seseh tes jawabannya semoga bermanfaat untuk penanya pertanyaan berikut dari pak roja di padang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 usia anak saya 12 tahun keluhan flu berkepanjangan dan susah disembuhkan anak saya juga mengalami amandel mohon solusinya 12 ya 12 tahun boleh memilih salah satu boleh milih air mengkudu ya mengkudu yang putih kemudian didiamkan semalaman ambil airnya Minumkan 12 tahun ya Minumkan 2 sendok makan Lakukan pagi dan sore Atau air kunyit Kunyit diparut Kemudian diambil airnya 1 sendok makan Boleh ditambah air 1 sendok makan Diaduk, peras, ambil airnya 1 sendok makan Kemudian diminumkan Tapi yang rimpang, bukan yang umbi Kemudian lakukan pagi dan sore Terserah mau pilih yang mana Dan mudah-mudahan melangkat penyakitnya Dan bermanfaat bagi para pendengar dan medis yang lainnya Selanjutnya Semoga bermanfaat untuk penanya Pertanyaan berikutnya Dari Bumu Ardes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya punya keluhan batu ginjal kiri kanan Ini udah sering dilaser Alhamdulillah Udah lama Nggak kambuh Sekarang sebelah kiri ginjalannya sering sakit Mohon solusinya Kalau pernah ingat Tahun Tahun-tahun lampau ya 60-70-80 Di Jogja itu Seorang profesor yang mengeluarkan obat Untuk batu ginjal Dengan menggunakan daun kecibeling Dan kemudian Dan kemudian Dilanjutkan oleh Prokak apa Produsen-produsen lain Ya kemudian Yang tadinya kan pakai pil ya Kapsul Kemudian Produsen lain Kalau buku penerbit ya Produsen lain Memproduksinya apa Pakai sirup Gitu ya Yang terkenal di apotek juga banyak Dan Yang dilakukan penelitian Dan Terbukti di masyarakat Dan dilakukan penelitian Pada zaman itu Dan sampai sekarang dilakukan Adalah diantaranya Ada kecibeling Tapak liman Mau suci apa Kemus kucing Kemudian daun sendok Kemudian akar alang-alang Tapak liman Jadi Bahan-bahan obat yang Biasa digunakan Untuk mengatasi Gangguan ginjal Taitu keruh ginjal Taitu batu ginjal Gitu ya Bahwa bisa menggunakan Salah satu diantara itu Satu Yang paling mudah Akar alang-alang Itu kan Akar alang-alang itu yang paling mudah Satu Genggam akar alang-alang Kemudian Direbus Dengan air dua gelas Sampai mendidih Kecilkan apinya Biarkan jadi satu gelas Kemudian disaring Kemudian diminum Lakukan Bangun tidur Mau tidur Satu Rodebus Untuk Sekali minum Atau bisa jadi Bisa juga dengan Rambut jagung Satu genggam rambut jagung Keringkan sedu Pakai air panas Setelah Disedu Minum dalam keadaan hangat Lakukan pagi dan sore Dan kenjingnya juga akan lancar Demikian mudah-mudahan Luangkan penyakitnya Dan bermanfaat Bagi para pendengar Dan pemerintah yang lain Selanjutnya Syukurasi saya Atas jawabannya Semoga bermanfaat Untuk penanya Dan itu merupakan Pertanyaan kita terakhir Di kesempatan ini Mungkin ada sebagai Iktikam atau penutup Silahkan Pada prinsipnya Sekian sekian tahun Sekian tahun Kemudian sekarang sakit Kan tidak ada masalah Asal itu Jangan cema Jangan khawatir Apa saja yang ditetapkan oleh Allah Takdir Khairi wa syarihi Baik ataupun buruk Itu pasti baik buat kita Karena itu Ketetapan udah Allah Setidaknya kalau kita sakit Yang memberi Yang menguji kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita Kadang-kadang Kita Pas sekolah aja Di uji oleh guru aja Semangatnya luar biasa Ini yang uji Allah Kalau kita sabar Dapat pahala Kalau guru Nilai paling sepuluh Kalau bisa dikerjain Kalau sabar Gak bisa ngerjain Tetap aja Ini kan gak Sabar Sabar dengan ketentuan Allah Itu pahala Itu aja dulu Itu bukan berarti Menafikan berobat Nah ketika berobat Asal kita sudah tawakalnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang namanya Sarana mah Apa saja Bisa dokter Bisa sinsi Bisa herbalis Bisa pijit Bisa bekam Bisa refleksi Itu kan cuma Sebagai sarana saja Sebagai bentuk Bahasanya kita ini berupaya Tidak Apa ya Tidak ongkang-ongkang Gak makan Kalau Allah takdirkan kenyang Kenyang-kenyang juga Ya gak gitu Gitu kan Hanya kita Ada upaya untuk Mencapai ke situ Sebagai belum hidup di surga Masih-masih di dunia Jadi ya Ada upayanya Tapi bukan berarti Menyandarkan Kepada upaya Ya Pokoknya kalau gak Berobat kesini Gak Gak begitu juga Pokoknya kalau gak Allah yang menyembuhkan Gak itu Benar Iya kan Saya mendingan Gak sembuh daripada Bukan Allah yang menyembuhkan Kan begitu Karena yang Mengobati siapapun Yang menyembuhkan Kan Allah Allah yang Memberikan kesembuhan Nabi saja Sakit gak bisa Ngobati diri sendiri Apalagi diri kita Paling tidak Perkuat kolbunya Itu adalah Sesuatu yang datang Dari Allah Allah gak mungkin Menguji kita ini Melawai batas Yakin itu saja Apa yang diberikan Itu baik Ya Apapun itu Kita tinggal Bagaimana menjaga Mensyukuri Gitu ya Dan Ini yang paling penting Kemudian Terserah berobat Bagaimana itu ya Kalau berobat Kalau di diri kita Si dokter Karena berobat Harusnya begitu Seharusnya Tapi kalau sudah Preventive Kemudian rehabilitatif Baru boleh ke Ke yang lainnya Saya bukan dokter Tetapi Kita harus Profesional Sesuai dengan Ketentuan peraturan Yang ada Agar tidak ribet Kalau dibawa itu Kalau obrobat Boleh kemana saja Kemudian itu ribet Kacau gitu ya Maka Adanya pemerintah itu Dibunakan untuk Menenteramkan Maka acara ini Itu bukan untuk Obat Tentu Pindakan Preventive Dan Rehabilitatif Nah Versi makanan Menjadi obat Itu kan versi Melkoi Maljozia Versi Di buku-buku Di Bundabawi Makanan sebagai obat Gitu kan Kita ini melakukan Itu kita masih Sasas saja Demikian Asal jangan Kemudian kita meresapkan Paracetamol Pendel butasan Itu kan Kacau Siapa Siapa Dia gitu Kalau dokter itu Sudah Memang sudah Bagiannya Sudah bidangnya Sesuatu yang pas Ya Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bermanfaat Tidak ada Sakit kecuali itu Memang sudah dikendaki Allah SWT Dan kesembuhan pun Allah yang menghendaki Baik dan buruknya Allah yang menghendaki Jangan sampai kemudian Ketika ada sakit Kemudian Tidak sembuh Oh yang salah dokter Oh yang salah sinsi Oh yang salah ibalis Ya enggak Emang begitu takdirnya Gimana Kemudian lagi Kita sudah berupaya Ada sakit yang tidak sembuh Kemudian meninggal Ada yang tidak sembuh Kemudian lama banget Sakitnya Kemudian baru sembuh Ya ada yang sakitnya Parah banget Kemudian sembuh Ada yang Enggak parah-parah Mati gitu kan Ada yang enggak sakit Enggak apa Mati Semuanya Baik-baik saja Semuanya insya Allah Baik-baik saja Dan yang paling penting Kita Tuhan kita adalah Allah Dalam keadaan apapun juga Ya Sakit ataupun enggak Itu yang paling penting Sakit juga Tuhannya Allah Ya Di atas sunnah Insya Allah Khair Khair insya Allah Mudah-mudian bermanfaat Saya akhiri Bila taufiq Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jazakallahu Khairan Barakallahu Fikm kepada guru kita Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Gianjia Fidha Atas ilmu yang sangat Bermanfaat Dan waktu luang Yang telah diberikan Untuk kita semua Demikian Program Dapur Sehat Roja Meracik makanan lezat Menjadi sehat Semoga apa yang telah kita Simak dan dengarkan bersama Menjadi tambahan ilmu Yang bermanfaat Dan bagi anda Yang diuji sakit Oleh Allah Tetaplah bersabar Berikhtiar Dan bertawakal Karena kesembuhan Dari Allah Kami yang bertugas Mohon pamit Undur diri Mohon maaf atas segala kilafan Dan terima kasih Atas kebersamaan anda semua Wabilahi taufiq Wal hidayah Subhanaka Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh